Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengabulkan permintaan tadi, karena sudah dua yang minta Saya diminta untuk melantunkan suara Al-Quran dulu Setelah itu nanti baru ceramah Aduh billahi minal shaytanillajeeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selamat menikmati 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 Bismillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Malam Selamat menikmati Sebagai amal baik Selamat menikmati 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 dari aspek mana dari sudut mana pembahasan mana beliau adalah makhluk yang paling sempurna tadi sudah dibacakan maulid tadi di penghujung maulid namanya Syama'il Syama'il itu yang menjelaskan kepribadian junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan Ahsanun Nasi Khalqan wa Khuluqah manusia yang paling sempurna baik dari aspek fisiknya maupun akhlak dan budi pekertinya fisiknya tidak ada yang nandingin beliau sering disebutkan marbu'al qamati abiyadal laudi jamilas surati fasihal kalam beliau poster tubuhnya tinggi besar tinggi putih kulitnya putih kulitnya fasih ucapannya yajril husnu fi khaddaihi kama tajri samsu fi masaliki hal falakiyah memancar sinar dari kedua pipinya sebagaimana matahari memancarkan sinarnya ketika dia berjalan di atas porosnya tidak ada manusia sebegitu itu dilihat dari belakang sama saja melihatnya dari depan ada yang begitu tidak ada maka disebutkan di dalam syiir syiir yang selalu saya bacakan dalam qasidah lam yakhlukir rahmanu mithla muhammadin baynal wara basharan alal itlaqi tidak ada Allah tidak pernah menciptakan seseorang seperti yang bernama muhammad itu diantara sekian manusia dari sejak manusia pertama diciptakan sampai nanti manusia yang terakhir alal itlaqi secara mutlak tapi lanjutannya kalla wala arafal khala'iku khadrahu fama fauqahu khalqan siwal khalaqi tapi banyak orang yang tidak kenal siapa beliau itu tidak kenal siapa yang bernama muhammad itu yang mengunggulinya hanyalah penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala untuk itulah para ulama para penyair mengadu mazha akulu biwasbihi wa madihihi apa yang bisa aku sampaikan dalam bentuk ujian menyebut namanya dari seluruh aspek kehidupannya sementara beliau itu wa sanahu dauman bahirul israhi tidak dipuji pun tidak disebut pun bagaikan matahari yang selalu memancarkan sinarnya kenapa demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memuji beliau dalam ayat empat surah al-qalam wa innaka la'ala huluqin azim sungguh benar-benar betul engkau adalah sosok manusia yang mempunyai budi pekerti yang agung dan luhur para ulama terus mengatakan kalau Allah sudah menguji memuji dengan pujian-pujian yang begitu luar biasa dimana posisi pujian kita sebagai manusia untuk beliau dimana posisinya tidak ada apa-apanya kita puji juga tidak akan menambah kehebatan beliau kita mau caci maki juga tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan beliau itulah junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wassalam yang malam hari ini kita peringati hari kelahirannya maka kita akan bahas di sini bagaimana kondisi umat sebelum kelahiran beliau bagaimana posisi umat ketika beliau dilahirkan bagaimana posisi umat ketika beliau sudah tidak ada lagi di tengah umatnya satu pembahasan insyaallah satu jam tiga pembahasan berarti tiga jam jadi tepatlah kalau kita selesaikan nanti insyaallah jam dua belas malam amin ya rabbal alamin amin ya tidak ikhlas lagi kita angkat satu ayat saja tidak usah panjang panjang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah al-ambiyah ayat seratus tujuh wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin tidak tidak kami utus engkau wahai muhammad melainkan melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam nabi muhammad itu untuk siapa tadi lakot kana lakum lakum itu siapa orang-orang yang beriman tapi kenapa di sini Allah tidak berfirman tetapi rahmatan lil'alamin apa rahasia di balik itu semua para ulama mengatakan paling tidak ada enam rahasianya yang pertama apa rasulullah datang diutus membawa petunjuk apa petunjuknya al-qur'an al-karim dan as-sunnah an-nabawiyah maka al-qur'an al-karim yang selalu kita baca memperkenalkan jati dirinya siapa saya banyak ayat kita temukan untuk itu al-qur'an itu hudal lil muttaqin petunjuk bagi orang yang bertakwa ayat 185 surah al-baqarah al-qur'an itu apa hudal linnas wabayyinatim minal hudah wal furqan al-qur'an itu apa ayat 174 surah an-nisa ya ayyuhannas khadja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaykum nuram mubina cahaya yang nyata diulangi lagi ayat 15 16 surah al-ma'idah khadja'akum minallahi nurun ma'idah 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 min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wahudahu warahmatull lil mu'minin ayat 9 surah al-isra' inna hadal qur'ana yahdi lillati hiyya akhwam wa yubashirul mu'minin al-ladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira dalam surat yang sama ayat 82 wa nunazzilu minal qur'ani mahu wa shifa'un wa rahmatullil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara al-qur'an juga kebenaran yang mutlak qatja'akumul hakkumir rabbikum sudah sampai kepada kamu kebenaran dari Tuhan kamu dan lain-lain ayatnya kalau ayat itu kita sebut sampai subuh juga tidak selesai itulah al-qur'anul karim maka orang harus dekat dengan al-qur'an kenapa karena kalau dekat dengan al-qur'an tahu secara pasti siapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kenapa karena rasulullah itu akhlak dan budi pekertinya al-qur'anul karim ketika sayyida aisyah ditanya bagaimana akhlaknya rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan kana khulukuhul qur'an akhlaknya adalah al-qur'anul karim tadi disebutkan wakana bil mu'minin rahima disebut tadi khadja'akum minallahi nurun wakitabun mubin disebut banyak ayat yang menjelaskan tentang beliau itu maka dari itulah malam hari ini perkenalan kita kembali satu tahun sekali memperingati maulid nabi dengan caranya masing-masing masyarakat palangkaraya dengan caranya di banjarmasin dengan caranya sampai di papuasada dengan caranya di Sumatera dengan caranya di kelahiran saya di Palembang dengan caranya ada istilah Arba'in Ishrin Arba'in itu empat puluh Ishrin itu dua puluh maksudnya apa mulai dari satu Robi'ul awal sampai dengan nanti akhir Robi'ul sani dua bulan dua bulan itu enam puluh hari sebelum itu kumpul siapa yang ingin jadi tuan rumah rumahnya musolahnya masjidnya daftar kepanitia supaya peringatan itu berlanjut sampai nanti akhir bulan Robi'ul sani setiap hari mulai tanggal satu Robi'ul awal maulidnya lima kali sehari habis subuh sudah maulid nanti jam delapan maulid jam dua belas maulid habis asar juga maulid isyak pun maulid setiap maulid makan nasi kebuli terus kebulinya enggak main ayam enggak main ayam kambing semuanya kambing semua kenapa karena di Palembang banyak orang-orang keturunan Arab dan keturunan India yang jago masak kari-kari itu siapa orang India makan mau gemuk badannya lima hari saja di Palembang insyaallah pulang tambah lima kilo dan diakini tidak ada kolesterol orang takut makan daging kolesterol darah tinggi enggak ada yang ada kolesterol itu di rumah sakit bukan acara mau maulid di Jakarta apalagi ya apalagi malam laki-laki siang perempuan majelis-majelis taklim perempuan keliling nanti rumah saya keliling kebagian nanti tanggal 5 Oktober itu yang datang bisa 3.000 3.000 semuanya makan potong kambing potong ayam potong ikan potong udang semuanya untuk apa menjamu menjamu tamu-tamu yang datang pulang nanti dibawa lagi lagi apa kado lagi bungkusan lagi kambing berapa banyak yang dipotong pernah hadir maulid di puncak itu di Ciawi Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas Al-Marhum 3.000 masih hidup sampai sekarang yang wafatnya 107 tahun umurnya maulid mulai jam 1 malam orang sudah datang kumpul padahal acaranya baru habis subuh kambingnya berdatangan juga seperti orang-orang yang datang dari mana-mana pakai truk-truk itu dipotong tidak kurang dari 3.000 sampai 5.000 kambing ada tukang potongnya masak semuanya makan semuanya bawa berkah dari mana kambing itu wallahu a'lam itulah karamahnya ya Habib Umar Al-Attas kita kadang-kadang protes maulid maulid kenapa itu semuanya adalah tabzir ngotong kambing banyak-banyak ayam banyak-banyak tabzir lebih baik dikasihkan kepada anak yatim saja itu pikiran sementara saudara-saudara kita dijawab oleh saudara kita untuk anak yatim sudah ada uangnya sudah ada bagiannya ini adalah refleksi syukur kita refleksi terima kasih kita kepada jujungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ayat 58 sesudah ayat yang kita baca dari surah Yunus tadi khul bifadlillahi wabirahmatihi fabithalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un refleksi syukur kita terima kasih kita karena Nabi datang ja'ahum bilhuda yang kedua apa wa'alamahum ba'dal jahalah memberikan pencerahan ngajari mereka setelah mereka berada dalam kebodohan bodoh bukan artinya antonim dari pinter mereka masyarakat jahiliah itu pinter-pinter penyair penyair wawasannya wawasan yang didasari kepada ilmu pengetahuan tapi bodohnya tidak kenal Tuhan tidak kenal Allah subhanahu tidak dapat membedakan mana yang benar mana yang salah mana yang hak mana yang batil sampai dengan tidak dapat membedakan mana istri sendiri mana istri orang lain lihat perempuan saya mau dia tidak urusan istri orang anak orang tidak ada yang menghalangi pedang yang berbicara nah tugas nabi berat merubah masyarakat yang begitu itu dari tidak mengenal Allah diperkenalkan Allah yang sebenarnya Tuhan yang sebenarnya halal halal dan haram jelas hak pribadi mana hak milik orang lain jelas mana istri sendiri mana istri orang lain juga jelas satu tugas yang cukup berat maka proses dakwah beliau luar biasa memberikan pencerahan wahadahum minad dolalah memberikan petunjuk membawa petunjuk setelah mereka berada dalam kesesatan yang disembah apa berhala ada 360 berhala di sekitar Kaabah tradisi orang Arab apa perdagangan melakukan perdagangan keluar kota sebelum berangkat pamit dengan berhala berhala itu berikan keberkahan nanti kalau ada untungnya saya laporkan pulang ternyata bawa banyak keuntungan dinar dan dirham dinar uang emas dirham uang dari perak uang itu kan biasa diletakkan di ponjen pulang lapor tapi masyarakatnya sudah mulai mengerti lapor kok kepada berhala dia tidak bisa membantu membela dirinya sendiri kehujanan kehujanan kedinginan kedinginan ada orang yang ngintip dari belakang ponjennya diletakkan di atas berhala itu apalagi berhalanya sedang begini dikasih diintip dari belakang doanya husuk matanya merem datang temannya dari belakang tangannya ngambil ponjen tadi itu begitu matanya terbuka ah kamu seneng juga dengan uang yang nanti besok saya bawa lagi uang yang lebih banyak lagi didengar sama temannya tadi besok banyak dapat lagi duit terus begitu akhirnya mulai berpikir itulah cara berda'wah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim kita juga pernah mendengar cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam bagaimana beliau dalam surah As-Syu'ara dimulai dari ayat berapa enam puluh sembilan diketika disampaikan apa yang kalian sembah kami menyembah berhala kami ikhtikap di tengah berhala itu mulai ditanya diajak berfikir dia mendengar kalian ketika kalian sampaikan sesuatu kalian meminta bisa mendatangkan manfaat menolak madorrat dijawab apa nenek moyang kami begini kami ikuti ditanya lagi apakah kalian melihat nenek moyang kamu dulu seperti ini tidak bisa jawab maka Nabi Ibrahim katakan faidnahum adu wuli illa rabbal alamin mulai diajak berfikir maka agama Islam ini adalah agama yang rasional selalu menyampaikan alasan alasan bukan alasan yang dibuat buat ya yang dibuat buat direkayasa tidak sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Nabawiyyah kemudian apalagi Nabi datang wan najata min syakawat al-uzma datang untuk menyelamatkan mereka dari kekecewaan yang agung kalau Nabi tidak ada wallahu alam kita nanti posisinya dimana kita bisa nanti berbahagia di akhirat hidup berbahagia di dunia berkat siapa berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi dikatakan oleh ulama Nabi datang memberikan keistimewaan yang luar biasa umur kita pendek pendek berapa umur kita kata Nabi umatku antara 60-70 disana ada yang berdiri yang 80-an bagaimana Rasulullah jawab mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepadanya di sebelah kiri berdiri lagi bagaimana yang umurnya 90-an Rasulullah jawab sama mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepadanya jadi umur umat Nabi ini 50-60 kata para dokter itu dulu sekarang sudah berkurang tidak 50-60 lagi sudah berkurang 10 tahun paling tidak jadi jadi umurnya 50-60 bukan 60-70 kenyataan begitu karena sudah banyak makanan-makanan yang terkontaminasi 30 tahun umurnya jalannya sudah miring banyak mundurnya dari majunya iya kan 50 meninggal teman kita usia umurnya baru 51 tahun 52 tahun jarang kita mendengar orang yang umurnya pan panjang panjang umat terdahulu umurnya panjang panjang kalau 100 tahun biasa 200 tahun biasa 300 400 tahun biasa umatnya Nabi Allah Daud begitu Nabi Allah Nuh sendiri umurnya 950 tahun tapi dengan kedatangan Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek kalkulasi amal perbuatannya dengan pahala itu berlipat ganda betul betul baca Quran saja tidak sama baca yang lain satu huruf punya nilai coba bayangkan kalau kita pagi-pagi bangun subuh yang tidak pakai handphone biasanya kalau habis subuh itu buka apa wi-a-wi-a ya tiktok tiktok itu kalau baca Quran satu ayat saja berapa hurufnya Nabi Nabi katakan man 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 kor'ah harfan min kitab Allah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka dia dapatkan satu kebajikan satu kebajikan dilipat gandakan sepuluh sepuluh dilipat gandakan seratus seratus dilipat gandakan menjadi tujuh ratus itu karena Nabi orang kenapa berbondong-bondong untuk umroh untuk haji yang tak dapat giliran haji umrohnya luar biasa ratusan ribu yang umroh kenapa ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi itu satu kali solat di masjid haram nilainya berapa seratus ribu kali solat kita di tempat lain satu kali solat kita di masjid nabawi berapa seribu kali solat kita di tempat yang lain di medina dari hotelnya dari penginapannya wudu pergi ke masjid kubah solat dua rakaat solat dua rakaat sama nilainya satu kali umrah luar biasa itu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad tapi umat Nabi Muhammad yang lupa kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang umrah tidak usah solat lagi bonus juga banyak ini pengalaman saya pengalaman saya memimpin jemaah haji plus itu pejabat pejabat bajak istri ke masya Allah suaminya di kantor jam setengah tiga juga belum solat duhur rapat melulu diingat tidak oleh istrinya solat dulu waktunya sudah muhabis sampai menjelang asar belum solat juga dijawab oleh suaminya kamu sibuk repot Allah tidak repot kita baru pulang dari haji berapa hari kita di mekah berapa hari kita di madinah tidak solat sekali potong saja sekali masih banyak sisanya yang ketahuan ini pengalaman mungkin ada malam Laylatul Qadar Laylatul Qadar kalau dapat itu lebih baik dari seribu bulan seribu bulan itu dihitung berapa tahun 83 tahun lebih kalau dapat 10 kali berapa umurnya 830 tahun iya kan iya sampai dengan hatal kufara ruhimubih orang kafir pun yang tidak beriman pun mendapatkan percikan rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sahabat sallallahu alaihissallam apa rahmatnya ditundakan oleh Allah azab dan siksa yang akan diturunkin kepada mereka tidak seperti umat terdahulu umat terdahulu membangkang Allah kirim macam-macam ayat 40 surah Al-Ankabut menjelaskan semuanya kata Allah kami binasakan itu dengan sebab dosanya dengan sebab dosanya terima kasih dengan sebab dosanya apa dosa itu pembalasannya ada yang dikirim anginnya panas ada yang dibalikin ada yang ditenggelamkan tapi sekarang tidak kenapa karena rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah ayat 23 surah Al-Anfal Allah tidak akan menyiksa mereka sementara engkau berada di tengah tengah mereka dan Allah juga tidak menyiksa orang-orang yang di tengah tengahnya masih ada orang-orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita syukuri nah pertanyaannya mensyukuri kelahiran seorang manusia agung apakah tidak dibolehkan kita mendapatkan seorang anak kita syukuri tidak syukuri kelahiran ya beda dengan masyarakat jahiliah maunya anaknya laki-laki aja perempuan tidak mau kalau ada anak perempuan diapain mau dibiarkan hidup dia harus menanggung resiko caci maki oleh orang-orang pilihannya tidak ada lain digali lubang masukin disitu dari kecil masih tahan dia telinganya masih tebal caci maki saudara-saudaranya orang-orang yang dekat dengan dia tapi begitu mulai besar mulai remaja tidak kuat dia dia ajak main ke padang pasir digali lubang anaknya menyaksikan ini untuk apa ayah tidak nanti kita main-main disini begitu selesai galiannya si ayah naik si anak didorong masuk lubang itu terus ditutup dibunuh hidup-hidup itulah firman Allah tapi setelah Rasulullah dibangkitkan menjadi seorang Rasul wanita menjadi terhormat wanita dihormati wanita diperhitungkan tidak seperti itu lagi ini berkat daripada dibangkitkannya junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam kalau sosoknya sosoknya dari aspek akhlak dan budi pekertinya Rasulullah itu tidak ada lawannya tadi itu wa'innaka la'ala khulukin azim banyak ayat lain lagi Rasulullah diusili dianiaya apakah Rasulullah membalas kembali dengan penganiayaan tidak tidak Rasulullah malah membalasnya dengan kebaikan tapi untuk menjadi seperti itu tidak mudah wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa zuhazzin azim banyak contohnya di Madinah saja orang-orang Yahudi yang membenci Nabi itu banyaknya luar biasa termasuk perempuan-perempuan kalau Rasulullah lewat dari masjid mau kesini rumah dulu tinggi-tinggi dulu wanita tua buka pintu Rasulullah lewat diludahin kena Nabi Nabi bersihkan tunggu lagi ada tidak ludah yang kedua sahabatnya sudah tidak sabar ya Ya Rasulullah biar aku yang naik aku cekik wanita tua itu pencet sedikit juga mati kata Rasulullah jangan besok pagi mau pergi lagi melakukan satu perjalanan sahabat-sahabat mengingatkan kita jangan lewat dari situ Ya Rasulullah nanti engkau diludahin lagi oleh wanita tua itu kata Rasulullah tidak apa-apa saya sudah kontrak ini langganan lewat di situ ludahin lagi katanya kalau sahabatnya sudah tidak kuat lagi dia beberapa hari kemudian ternyata dia tidak muncul Rasulullah lewat berhenti lukuh tidak ada kemana wanita itu Rasulullah terus perintahkan perintahkan sahabat-sahabatnya cari tahu dimana wanita yang setiap hari meludahi aku itu ternyata sakit ya kalau bahasa kita kualat masa Nabi diludahin cari tahu yang kedua disuruh mencari tahu lagi apa makanan wanita tua itu apa makanan yang dia senangi kulinernya apa ternyata wanita itu suka makan apa syurbah syurbah itu bubur yang dikasih daging Rasulullah terus pulang bilang sama istrinya isna'ilah ta'anan tajtahih buatkan makanan yang disenangi dia istrinya tanya untuk siapa itu yang wanita tua tiap hari meludahimu itu iya kata Rasulullah buatkan saja sudah siap kalau kita dengan apa dengan tupperware dibawa Rasulullah ajak sahabatnya kita tengok dia begitu Rasulullah nongol dia sudah mau kabur lari dikiranya Rasulullah datang bawa pedang untuk membunuhnya ternyata Rasulullah tidak apa-apa dia mau lari kata Rasulullah makanan tetap di tempatmu posisimu aku datang tidak akan membunuhmu tidak akan menyakitimu aku datang menengokmu aku tunggu beberapa hari ludahmu ternyata tidak ada engkau sakit terbaring nah kami semua menengokmu dan sekaligus mendoakanmu semoga tetap sehat cepat-cepat sembuh dan kembali melaksanakan tugas sucimu muludahi aku ini sekedar oleh-oleh makanan yang engkau senangi mau apa terima kasih minta maaf tidak bisa tidak bisa berbuat apa-apa terima kasih tidak bisa minta maaf juga tidak bisa kecuali apa asyhadu ingin menangkap nabi abu sufyan membuat sayembara siapa yang bisa menangkap yang bernama Muhammad hidup atau mati hadiahnya seratus ekor ontah surokoh begini aku siap untuk itu pulang pedangnya diasah berapa kali supaya apa kalau mengenal leher beliau kena apa saja beliau tidak merasakan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala punya skenario sendiri mereka tertidur kenapa apa wa ja'alna mimbaidiydim dilempari di pasir tidur semua larilah ke Jabal sur di Jabal sur beberapa hari dibawain makanan oleh asma binti abibakar kemudian saudaranya mengusap langkah-langkah itu karena padang pasir ada yang lewat pijakannya itu bekas pijakannya tidak bisa hilang maka diketahui nanti dimana nabi itu bersembunyi akhirnya nabi setelah tiga hari di situ hari senen hijrah ke Madinah dia siapkan kuda yang terlatih pedang yang terhunus untuk mengejar itu dari jauh kelihatan rombongan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi nabi tadi itu punya kelebihan menatapnya ke sana tapi dia tahu siapa yang ada di belakangnya surokoh di pacunya kudanya pedangnya dihunuskannya untuk apa membunuh nabi ternyata terpleset kudanya kudanya terpleset dia jatuh pedangnya terlempar kudanya juga jatuh jatuhnya di depan nabi pedangnya juga di depan nabi kalau kita pikirannya tidak panjang orang yang mau membunuh ya ambil pedangnya yang sudah terlatih di asas sudah sekian hari sip selesai tapi nabi tidak lakukan diambilnya pedangnya ditolonginya kudanya kudanya diangkatnya dengan pesan hey anak muda kalau mengendarai kuda hati-hati jangan sampai jatuh seperti ini sakit tidak enak mau mau apa dia terima kasih tidak bisa minta maaf tidak bisa akhirnya apa asyadu tapi balas dengan kebaikan 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 itu akan menjadi media dakwah kita merubah perilakunya yang tidak baik itu bisa tidak kita begitu insya Allah maka kita sering maaf kita berikan maaf maaf itu hurufnya 4 M A V F tapi untuk diterapkan dalam keseharian sulit karena hatinya belum bersih ya dia gitu tunggu nanti mulai dendamnya muncul Nabi tidak pernah begitu ya ahlaknya Nabi Nabi dari Mekah lari dia ke ta'if semoga masyarakat ta'if membantu dia ternyata sebaliknya malah dilempari kotoran ya kalau jemaah haji sekarang kan sudah diberikan kesempatan ke ta'if ya ke ta'if disiapkan mobil bisa ke ta'if melihat bagaimana ya perjalanan Nabi dan juga makamnya pamannya Nabi Abdullah Ibni Abbas di luar dugaan begitu malaikat datang sudah ya Rasulullah kami diperintahkan untuk menawarkan bagaimana bukit yang satu dengan bukit yang disini kami beginikan semua mereka itu hilang semuanya kalau kita iyalah biar selesai Rasulullah tidak lakukan itu jangan kata Rasulullah jangan sambil mendoakan lagi Allahumma diqaumi fa'innahum la'ya'lamun ya Allah berikan hidayah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu siapa aku kalau dia tahu siapa aku pasti dia akan melakukan sesuatu yang terbaik buat dia ini contoh-contoh ya dari aspek yang bukan kaitannya dengan ibadah nabi itu manusia yang sempurna dari aspek akhlak dan budi pekertinya di satu sisi beliau juga sebagai Rasulullah yang menunjukkan bagaimana beribadah yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka disebutkan di dalam ayat tadi wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka ya muhammad la'ala adabin rafi'in jam paqad jama' allahu fika alfadail wal khasais itu tafsirannya nabi punya kelebihan kelebihan keistimewaan keistimewaan yang terkumpul pada satu peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka disebutkan di ujungnya apa akhlaknya nabi itu wa kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam disebut apa asyukru wassabru syukur Rasulullah juga orang yang bersyukur ya syukur kepada Allah atas segala nikmatnya ibadahnya lebih banyak malam-malam tahajud kakinya bengkak-bengkak mendoa nangis doanya apa pendek saja Allahumma ja'alni minal qalil ya Allah masukkan aku kelompok yang sedikit sohabat bertanya apa maksudnya akhirnya mereka mengatakan siapa diantara kita maju bertanya akhirnya maju mayub kika ya rasulullah apa yang membuat engkau nangis terseduh seduh begini apakah karena ini karena itu kata rasulullah tidak aku teringat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah sabak yang menceritakan Nabi Allah Daud Nabi Allah Sulaiman keluarganya bagaimana ternyata walaupun Nabi Allah Daud hebat begitu Nabi Allah Sulaiman hebat begitu anggota keluarga masih juga tidak bisa mensyukuri ni'mat dan karunia Allah i'malu ala Daud syukrah sedikit hamba Allah yang bersyukur ya Nabi begitu dilihat kakinya bengkak sohabat bertanya kenapa engkau lakukan semua ini ya Rasulullah engkau sudah dijamin masuk syurga dan bahkan engkau pemegang kunci syurganya kata Rasulullah aku ingat disitu masuk tidak aku sedikit dari hambanya yang mensyukuri ni'mat Allah nanti ketika sudah kita dimana di alam akhirat itu sudah waktunya kita mau masuk syurga apa kata firman Allah oleh nabi wafutihat kalau untuk neraka tidak dibuka lagi sudah terbuka memang kalau syurga dibuka oleh nabi begitu dibuka oleh nabi penjaganya mengatakan salamun alaikum selamat buat kalian tibtum bahagia kalian fathuluhah khalidin masuklah kalian semuanya ke dalam syurga itu selama lamanya apakah nabi begitu buka langsung masuk sendirian nah umatnya disuruh masuk duluan nabi cari lagi di luar masih adakah umatku yang belum masuk ke syurga yang dijanjikan Allah dalam sahih muslim diceritakan ada umat nabi muhammad yang masih dipegang oleh malaikat masih ditimbang dulu amalnya mana ini mau dilempar ke neraka atau ke syurga nabi lewat siapa itu ini umatmu katanya mau ditimbang dulu ternyata ketika ditimbang lebih banyak amal ibadahnya yang baik dari yang tidak baik amalan yang baik itu antara lain membaca solawat kepada beliau karena selalu membaca solawat maka kata nabi bebaskan dia biar aku antar dia masuk syurga itu bukti cinta nah bukti cinta kita kepada nabi salah satunya kita syukur dengan lisan kita kita perbanyaklah membaca solawat dengan segala kelebihannya macam-macam solawat itu ya solawat ada solawat namanya solawat nariyah Terus itu kalau kita baca kita gunakan keistimewaan solawat itu insyaallah kesulitan kita akan hilang saya dijazai oleh guru-guru saya dulu ya dibaca 4.444 kali ada kesulitan apa tidak boleh putus tidak boleh putus ada penyakit baca itu di samping usaha ke dokter ya tentunya kan ya ada teman saya mahasiswa saya dari ITB ngambil dokter di mana di UIN Jakarta dia sudah kawin 12 tahun tidak punya anak pereksa kesana kemari akhirnya dokter katakan bagaimana kamu bisa punya anak kamu itu memelihara batu ada batu di ginjalnya itu tidak bisa orang laki kalau ada batu tidak bisa dia membuhai istrinya tidak bisa kalau ke dokter kata dokter operasi nah mahasiswa ini paling takut dia dengan dokter kalau sudah ngomong dokter kabur dia kalau dia nanti dibawa untuk berobat dengar kericik kericik jarum itu sudah bingung dia gemetar dia dia ngadu sama saya ustaz ada tidak amalan apabila yang saya lakukan ini bisa membuang batu yang ada dalam saya bilang ada mau diamalkan mau ustaz rupanya dia belum lancar bersolawat baca Allahumma sali salatan kamilah wassalim salaman 4.000 kali 444 berapa lama membacanya tidak boleh putus kalau putus ulang lagi malam itu dia kerjain dari habis isya sampai jam 2.30 malam tidak putus saya pesenin sama dia kalau nanti mau buang air jangan ke klosetnya biar buang airnya di luar biar batunya keluar itu ketemu kelihatan capek keluar dia mau itu mau buang air kecil keluar nahan nangis nangis dia nangis nangis tahu tahu keluar itu batu sebesar kelereng sampai tertidur di kamar mandi dia sangking capeknya diambilkan diambilkan oleh istrinya dibersihkan batu itu besok pagi dibawa ke kantor saya pas kasar jana sambil nangis peluk saya nangis kenapa nangis sudah dioperasi tidak ustaz tunjuk ini tidak bisa ngomong ini batunya kamu bawa ke dokter yang merawat kamu tunjukkan ini batunya dokternya terus kata kamu operasi di mana setiap minggu setiap bulan aku yang merawatmu begitu dioperasi kau tinggalkan aku kata dokter itu nanti dulu kata ini jangan marah dulu pak dokter saya tidak operasi tapi saya membaca solawat solawat menariah sampai dengan keluar ini itu fadilahnya maka kita buat seminar berapa kali dengan sanat-sanatnya dari guru-guru kita guru-guru sampai dengan yang membuat solawat itu ada lagi yang namanya Dalailul Khairat dengan keutamaannya yang ditulis oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli orang Maroko dari kota Pes itu artinya apa solawat punya fadilah punya keutamaan kenapa karena yang membuat solawat itu tidak sembarangan tidak sembarangan bukan reka-reka yasa saja tidak mereka yang membuat itu itu adalah orang-orang yang soleh para wali-wali Allah maka ada seorang ulama pada abad ke-10 Hijriah itu kita kenal dengan Imam Al-Qairawani Imam Al-Qairawani ini bapaknya seorang wali Allah ulama yang hebat dia memohon kepada Allah Ya Allah jadikan anakku ini lebih hebat dari aku berikan dia ilmu pengetahuan berikan dia keistimewaan apa keistimewaannya bisa bertemu dengan Rasulullah kapan saja secara ianan dengan mata kepala bukan mimpi kalau mimpi biasa kita ya kan dikabulkan Allah maka setiap dia ingin menulis salawat menulis sosok Nabi itu dia mendoa tawasul Rasulullah duduk di depan dia ditulisnya dengan bahasanya yang indah itulah bukunya As-Shamail Al-Muhammadiyya Was-Solawat Az-Zakiyyah bisa enggak kita bertemu dengan Nabi bisa ya siapa saja yang pernah bertemu begitu itu ada bukunya besar Al-Kawakib Az-Zahirah Fijtima'il Awliya Ya Qodotan Bisayyidid Dunya Wal Akhirah yang ditulis oleh Imam As-Shadili siapa orang-orangnya itu sama dengan kita sering mendengar ada orang yang meninggal dalam keadaan sujud siapa dikumpulkan siapa orang-orangnya itulah salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah laksanakan perintah perintahnya jauhkan diri dari segala larangan larangannya sehingga kita mengamalkan firman Allah Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafur rahim sampaikan ya Muhammad kalau kalian itu cinta kepada Allah ikuti aku laksanakan ajaran ajaranku tegakkan sunnah-sunnahku yuhbibkum Allah pasti Allah mencintai kamu Nabi juga begitu tidak pernah solawat mau dicintai oleh Nabi tidak mungkin ya kita cinta dulu dengan menyebut berapa banyak solawat yang sudah kita baca pulang dari peringatan maulid ini kita perbanyak 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 lagi sehingga memperingati maulid ini ada perubahan bukan sekedar serimonial saja tiap tahun kita peringati tapi ibadahnya mandek-mandek saja solawatnya cuma solawat ketika solat lima waktu saja kita baca berapa lima ribu kali seribu kali sepuluh ribu kali sekali duduk pegang tasbih yang kecil itu baca tidak perlu didebatkan lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina yang penting kita baca berdebat terus akhirnya tidak membaca akhirnya saling menyalahkan kita belajar bukan untuk menyalahkan orang lain tapi kita belajar untuk membekali diri kita membekali keluarga kita sanak pemilih kita tetangga kita bukan untuk bisa mendiskusi mengalahkan orang lain membuat orang lain kalah di dalam argumentasi tidak sama sekali kita arahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang lihat-lihat jam nih baru jam berapa tadi janji kita jam berapa jam 12 sekarang jam berapa baru baru jam 10 masih 2 jam lagi iya iya kan iya oke lah makan jangan sampai kenyang katanya sisakan sedikit sehingga kita bisa menikmati apa yang kita dapatkan ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangannya terima kasih atas segala perhatiannya semua pihak ya terima kasih dan mudah-mudahan kita panjang umurnya dimudahkan urusan kita dimurahkan rizkinya diselamatkan kita dari segala macam bahaya dan malapetaka berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima kasih wallahul muwaffiq ila akhwam al-tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakatuh marahul barakatuh berkata